Alhamdulillah Baiklah kita melawat ke Masjid Nabawi Dan kita melihat sejarah Masjid Nabawi yang agung Selepas berangkali Bulan pas kita melawat Masjid Orang Kita melihat peristiwa haji Dalam peristiwa terlepas Dan hari ini saya mengajak Para peserta sepian Untuk melihat warna-warni Perjalanan sejarah Masjid Nabawi Mudah-mudahan Sepenar dengan bulan haji ini Kita sama-sama meraihkan Keberangkatan Para jemaah ke Tanah Suci Dan ada yang terus ke Mekab Dan ada yang terus ke Madinah Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah Al-Zubhari Syaitan Rujim Innal ladhina amnu wal ladhina hajaru Wajahadu fisa billah Ulai karju rahmatullah Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya mereka yang beriman Dan mereka yang berjurah Serta berjihad Pada jalan Allah Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah Dan Allah menghormatkan pun Lagi muha penyayang Inilah peristiwa bagaimana Rasulullah Sampai ke Madinah Yang ketiga itu namanya Yasrib Dan tempat mula-mula Rasulullah sampai di Madinah Dengan Sina Abu Bakar Dan rambungannya ialah kawasan ini Inilah pemandangan di luar kota Madinah Yang masih hampir sama dengan sasana ketika Rasulullah Ketika itu Madinah bernama Yasrib Rasulullah singgah di sini Dan Alhamdulillah selepas dikejar oleh Quresh Mekah Rasulullah sampai Di kebun Di kebun Tamar ini Di sinilah dipanggil Taman Ataupun kebun Tamar Tempat Rasulullah sampai Mula-mula ke Madinah Bersama dengan sahabatnya Sina Abu Bakar Dan Yahudi ketika itu Sedang Mereka berada di kebun Ke rumah mereka Mereka juga sedang menunggu Nabi Yang sedang Perjalanan menuju ke Madinah Orang Yahudi juga Ingin menyambut Rasul yang sama Sebab mereka sangka Bahawa Nabi yang diutuskan Itulah daripada bangsa mereka Tetapi sayang apabila Rasulullah didapati Daripada bahasa Quraysh Bukan daripada Yahudi Maka mereka lah Yang menetang awal Kedatangan Rasulullah ke Madinah Tetapi dalam banyak-banyak Orang Yahudi Terdapat Seorang Yahudi Yang menjadi ketua pendita Kepada seluruh Yahudi Madinah Namanyalah Hushin bin Salam Dan dalam satu hadis Dia juga sedang menunggu Rasulullah Sebab Diberitakan Rasulullah akan sampai di Madinah Dan Namanya ditukar Selpaskan Islam menjadi Abdullah bin Salam Daripada Abdullah bin Salam Dia merayakan satu hadis Yang merayakan oleh Muhammad Dia katakan Lama' padamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Madinah Takkala Rasulullah sampai ke Madinah Inja pelendah Salahi Dan manusia Beramai-ramai Menuju dan berjumpa Rasulullah Wa kun tu fiman ilfajalah Dan Saya juga Antara mereka yang Menginginkan Rasulullah pada hari itu Pala mara itu Ketika saya melihat Rasulullah Mula-mula sekali Saya melihat wajah Rasulullah Saya yakin Itu wajah yang benar Wajah yang bukan dusta Dan pada yang mula-mula Saya dengar Rasulullah Bersebutkan Pakan awal Sama'atuhu Ya'kul Ya'yuhannas Mula-mula sekali Saya dengar Rasulullah sampai di Madinah Dia berkata Wahai Mesir Saya bakarlah salam Wata luntah Dan berikan makanan Orang yang miskin Wassilu Al-Rahim Dan Umulah Sitorahim Wassilu Billahi Wal-Nas Niam Dan Bangulah untuk malam Untuk solat Ketika manusia lain Sedang tidur Tadakulul jandat Terima kasih Tadakulul jandat Dan kamu Akan masuk syurga Dengan sejahtera Inilah ketua Daripada Yahudi Melihat wajah Rasulullah Dia kenal Rasulullah Sebab dalam kitab mereka Menceritakan wajah Rasulullah Sifat-sifat Rasulullah Dan untuk pastikan Yang benar-benar Rasulullah ini Adalah Rasul Maka dalam hadis yang Selanjutnya Alhamdulillah Biasalam Telah menguji Rasulullah Dia kata Izrikah saya untuk bertanya Tiga soalan Dan dia yakin Sekiranya Seorang Rasul Dapat menjawab Dengan tepat Tetapi Jika bukan Rasul Soalan ini Tak dapat dijawab Soalan pertama Ialah Apakah Tanda pertama Hari Kiamat Dan yang kedua Ialah Apakah Makanan pertama Ahli syurga Dan yang ketiga Ialah Seorang bayi Dilahirkan Kadang-kadang Menyerupai ayahnya Kadang-kadang Menyerupai ibunya Apakah sebab Tiga soalan Yang ditemukan oleh Pendeta ini Ketua pendeta Yahudi Kepada Rasulullah Pada hari tersebut Apakah tanda Hari Kiamat Yang pertama Yang keduanya Kenapakah Apakah makanan Ahli syurga Yang pertama Dan yang ketiga Ialah Kenapakah bayi Menyerupai ayah Atau peribu Rasulullah Diam seketika Kami beri Menjawab Tiga soalan itu Jawapannya Agak panjang Saya tidak Memegikan jawapan Dan maksudnya Ketiga-tiga jawapan ini Diberi dengan Sumpah Dan Allah Bersalam Mereka syahadah Dan mengatakan Saya bersyukur Dan saya beriman Saya berjaksikan bahawa Tuan hamba ialah Rasulullah Dan kata Abdullah Saya ialah Ketua Yahudi Di belakang saya Ramai Yahudi lain Yang sedang Datang untuk Menjawab Rasulullah Dan mereka Ialah bangsa Yang sangat Pembahul Oleh sebab itu Rasulullah Sembunyikan Islam saya Dan tanya Apakah Apakah Saya Di sisi mereka Lalu Rasulullah Membelakarkan Dia letakkan Di belakangnya Abdul Habis Salam Dan Yahudi lain Di depan Rasulullah Dan Rasulullah bertanya Siapakah Abdul Habis Salam Di kalangan kamu Maka mereka Menjawab Dia adalah Ketua kami Ulama kami Pemimpin kami Yang kami sayangi Kata Rasulullah Bagaimana Sekiranya Dia telah Memang Islam Tidak mungkin Kata mereka Dan tiba-tiba Abdul Habis Salam Keluar Di belakang Rasulullah Dan mengatakan Saya bersaksikan Tiada Tuhan Mereka Allah Dan Muhammad Rasulullah Dan sekarang Apakah Yang kamu nak kata Pada ketua kamu Abdullah Maka orang Yahudi Mengatakan Dialah Seburuk-buruk Pemimpin Dialah orang Yang paling Jahat Badan kami Dialah orang Yang paling kami Pencik Tadi Dia mengatakan Pemimpin Yang paling sayangi Tetapi dalam Masa sama Selepas Allah Sebagai ketua Pendidik Yahudi Dia mengatakan Sebaliknya Ini kisah Rasulullah Sampai kemarinah Mula-mula sekali Rasulullah Sampai di sini Dan ada Riwayat Mengatakan Rasulullah Melalui Sanitul Wadah Dan Sanitul Wadah Inilah jalan Yang sempit Untuk tunjukkan Waninah Dan inilah Sampahnya Perangkat Libanah Maka tidak Dan selepas Melalui Gerti ini Sampai ke Kobat Rasulullah Berhenti di sana Dan membina Masjid yang pertama Masjid Kobat Yang kita Lewati Maka Sahabat Sainal Wakar Sainal Umar Dan Sahabat yang lain Bersama-sama Meletakkan asas yang pertama Bersama Rasulullah Dan masjid inilah Masjid pertama Didirikan Yang Allah rakamkan Dalam peran Masjid yang diasaskan Pertama kali Masjid terasas Rasulullah Berada di Kobat Selama empat hari Dan pada hari Yang kelima Ketika itu Hari Jumat Rasulullah Bertolak Daripada masjid Kobat Menuju ke Yasir Yang kemudiannya Bernama Madinah Al-Murawrah Hari itu Ialah Hari Jumat Dalam perjalanan Rasulullah Sampai Di tengah perjalanan Hari Telah zuhur Dan Allah Perentukan semayang Solat Jumat yang pertama Maka Rasulullah Solat Jumat pertama Di sini Pada Hari keempat Hari kelima Selepas Sampai di Madinah Dan pada itulah Rasulullah Mulakan Solat Jumat Tempat Rasulullah Solat Jumat ini Diderikan masjid sekarang Masjid Jumat namanya Tidak jauh Depan masjid Kobat Tetapi sayang Tambahannya Tidak bawa kita sini Di sini Tidak dibawa Untuk kita melawat Kita biasanya Dibawa ke masjid Kobat Tetapi kita tidak Dibawa ke masjid Jumat Masjid Jumat Ialah masjid Yang Rasulullah Mula-mula Mula dirikan Solat Dan Jumat yang pertama Dan sekarang kita lihat Masjid ini Sudah agak besar Dikunjungi oleh orang India Orang Afrika Tetapi bukan orang Malaysia Berangkali orang Malaysia Tidak tahu pun Pujutan masjid Yang kita sebut sebagai Jumat Iaitu tempat Rasulullah Mendirikan solat Jumat Yang pertama Selepas itu Rasulullah Meneruskan perjalanan Dan Menunggang utanya Dan akhirnya Berhenti utanya Di depan Kawasan masjid Yang kita sebut Masjid yang baru sekarang Inilah permulaannya Satu hijriah Yang bertepatan Dengan tahun 622 Rasulullah Membina masjid Nabawi Yang kita nak Sebut sejarahnya Dibina pada Satu hijriah Yang sebagaimana Kita sebut Tahun yang pertama Selepas perjalanan Hijriah Daripada Mekah Kamadina Yang jaraknya Ialah hampir 500 km Yang ambil nasir Seminggu Rasulullah Berhijriah Daripada Mekah Kamadina Dan akhirnya Masjid Nabawi Ialah merucu tanda Baginda Pertama ketika Di Mekah Terlalu Ini bentuk Masjid yang pertama Barangkali Jalan Di situ Masjid ini Bentuk Segi empat Di bahagian Depannya ada Bumbung Tetapi tengahnya Tidak ada Bumbung Di belakang Yang ada Bumbung kembali Dibuat daripada Daun pelepah Tamar Batang Tamar Dan tanah Dan juga Tanah yang basah Dijadikan sebagai Dinding Dan itulah Masjid Nabawi Yang pertama Tanah Yang didirikan Masjid ini Ialah Tanah Kepunyaan Dua orang Anak yatim Rasulullah Membelinya Daripada kedua-duanya Dengan harga Sepuluh dinar Dan masjid ini Kamihkan Diperluaskan Sampai Kita saksikan Hari ini Yang telah Menjadi masjid Antara masjid Terbesar Dalam Sejarah kita Nama Anak yatim Ialah Sahil dan Sahil Dua beradik Anak yatim Yang menjual Tanah Untuk Didirikan Masjid Nabawi Yang pertama Dan kita Lihat Inilah Bentuk Masjid Nabawi Yang sangat Sederhana Masjid Berada Di kawasan Yang Di situ Di tepi Itu Didirikan Rumah Aisyah Dan Rumah Saudah Dua inisri Yang berakhiran Dengan masjid Yang bersempadan Masjid Rumah Aisyah Kamu Rumah Saudah Itu Bentuknya Dan Gendah Sedikit Daripada Paras Masjid Nabawi Dan Masjid ini Dibina Menghadap Masjid Osor Sebab Apabila Rasulullah Sampai Di Madinah Kiblat Kita Pertama Masjid Osor Di Jerusalem Yang Menjadi Pertikaian Dan Ialah Bentuk Masjid Nabawi Yang pertama Rasulullah Mengharamkan Sebagaimana Mekah Ialah Bumi haram Rasulullah Mengharamkan Madinah Sebagaimana Yang disebut Dalam hadis Rasulullah Besalda Madinah Haram Min Gaza Ila Gaza Madinah Ini Daripada Sini Rasulullah Tunjuk Bunungnya Daripada Bunung ini Di kawasan Yang Haram Tidak Boleh dipotong Kayunya Pohunya Tidak Boleh Lakukan Keburukan Di Bumi Siapa Yang Melakukan Keburukan Di Madinah Allah Akan Melanah Melanah Dan Masyid Sebenarnya Akan Melanah Siapa Yang Melakukan Keburukan Di Tanah Haram Dan Tanda Ini Rasulullah Letakkan Di Antara Gunung Dengan Gunung Kalau Kita Pergi Madinah Madinah Ini Dikeliling Gunung Lembah Di antara Gunung Inilah Yang Kita Sebut Sebagai Manatul Menawarah Walaupun Dipusarkan Tetapi Kawasan Haramnya Tentukan Di antara Gunung Yang Telah Terdapat Di Kawasan Masjid Nabawi Pertama 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 Rasulullah Berdoa Kepada Madinah Supaya Allah Berkatkan Hasil Yang Dikelaukan Oleh Bumi Madinah Dalam Hadis Ini Yang Diwayatkan Oleh Iman Termizi Rasulullah Sampai Madinah Dan Apabila Buah-buah Pertama Kali Ketika Rasulullah Pula Di Madinah Penduduk Madinah Membawa Hasil Mereka Pertama Rasulullah Membawa Buah-buah Tamar Dan Buah-buah Lain Yang Ditanam Di Madinah Di Persembahkan Pada Rasulullah Kemudian Rasulullah Menerima Buah Tersebut Dan Rasulullah Berdoa Allah Mariklana Di Madinah Allah Mariklana Di Simari Madinah Wabaklana Di Madinah Wabaklana Di Suayna Muhammadinah Dan Ia Allah Berkatkanlah Buah-buahan Kami Ya Allah Berkatkanlah Madinah Kami Ya Allah Berkatkanlah Cupak Kami Ya Allah Berkatilah Gantan Kami Allah Allah Ibrahim Abduka Wa Khaliluk Dan Ya Allah Ibrahim Ialah Khalilukah Ataupun Khambah Dikau Dan Kekasih Dikau Dan Nabi Dikau Nabi Berdoa Berdoa Berkatkanlah Berkatkanlah Sebahagian Mereka Berkatkanlah Madinah Dan Hari ini Juga Kita Dapati Bahawa Kawan-kawan Kita Akan Berangkat Seorang Dari Dan Mereka Akan Memenuhi Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Dalam Perjalanan Haji Yang Cukup Syahdu Kita Doakan Mereka Selamat Pergi Kembali Dan Kembali Dengan Haji Yang Mereka Kita Juga Harap Mereka Juga Berdoa Untuk Kita Kesejarahan Untuk Negara Kita Rumah Islam Dan Seluruh Manusia Dan Kita Harap Tuhan Mereka Mudah-mudahan Tuhan Mereka Di Badan Rafa Doa Yang Paling Mestajah Tuan Tuan Sebabat Sebabat Hadis Tadi Nabi Prahim Telah Mengharamkan Mekah Mekah Ialah Bumi Haram Dan Rasulullah Mengharamkan Madinah Dan Sebabat Hadis Tadi Rasulullah Berdoa Supaya Diberkati Hasil Masjid Yang Tumbuh Di Madinah Dan Itulah Yang Berkatnya Madinah Dalam Hatis Yang lain Rasulullah Memberi Amadan Siapa Yang Ada Cita-cita Untuk Melakukan Kepulukan Madinah Dan Rasulullah Bersabda Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Berdoa Allahumman Zolim Ahlam Madinah Wahabahum Ya Allah Siapa Yang Melakukan Zolim Kepada Penduduk Madinah Dan Menakut Dan Menakut Dan Takut Dan Dan Allah Lanak Malaikat Lanak Dan Mesya Seluruhnya Lanak Dan Apabila Dibayar Dengan Apa-apa Gantian lagi Tidak dapat Ditebuskan Kesalahannya Di Madinah Itulah Antara khadis Yang mengacang Mereka Yang ada niat Untuk melakukan Kemurukan di Madinah Madinah Bumi Paling aman Di atas Bumi Mekah Mekah Madinah Bumi Yang paling Aman Dan Kita Lihat Hampir Tidak Ada jenayah Di kota Mekah Di kota Madinah Sedangkan Kota-kota Lain Di seluruh dunia Hatta Kota Yang paling Canggih Dunia Di New York Di Washington Di Los Angeles Ialah Kota-kota Yang jenayah Sangat-sangat tinggi Kalau kita pergi Los Angeles Kota Di Amerika Dutup kita pesan Jangan keluar Daripada Airport Satu masa dulu Saya membahar Rombongan Dutup kita kata Jangan keluar Daripada Los Angeles Sebab kota ini Kota yang sangat-sangat Banyak jenayah Dan tunggu Dalam airport Supaya kami datang Ambil Tetapi Mekah Madinah Bumi yang sejahtera Sayang Pasal satu Tidak pernah akui Bahawa Bukah dan Berenah Bumi yang paling aman Bumi yang sejahtera Dan itulah Nasib Islam Mereka mengatakan New Zealand adalah Bumi yang aman Sweden adalah Bumi yang aman Tetapi mereka tidak pernah Sebut Bumi yang Pernah-pernah aman Ialah Mekah Madinah Hampir tidak Jenayah Dan itulah Siapa yang ada niat Untuk melakukan Keburukan di Madinah Apatah lagi Mekah Juga Menima Nasib yang sama Sebab Ayat Yang jelas Mengatakan Siapa yang ingin Mengadakan Keburukan di Mekah Maka dia akan Mendapat Bala yang besar Tentu Rasulullah Dalam konteks Dalam konteks Kelebihan Madinah Rasulullah Rasulullah Menjelaskan Siapa yang tinggal di Madinah Dia sobat Dengan Madinah Dan Dengan Masalah Yang dihadapi Di kota Madinah Maka Saya Menjadi saksinya Menjadi Syabaat Di hari kiamat nanti Yang ini Siapa yang tinggal di Madinah Tuan-tuan Inilah Berkat di kota Madinah Rasulullah Jamin Untuk berikan syakrah Dalam khadis Yang cukup indah Sekiranya Kita meninggal di Madinah Dan Rasulullah Dalam khadis Yang Terkenal ini Rasulullah Menistata Yang 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 Siapa yang Boleh meninggal dunia Siapa yang Berserah Untuk mati di Madinah Silakan Siapa yang Berserah Untuk mati di Madinah Andalah Dia pergi di Madinah Dan mati di Madinah Siapa yang mati di Madinah Saya akan Beri syapah Siapa yang mati di sana Tuan-tuan Itulah Cita-cita Jumlah kita Dua Haji Yang pergi Dan mereka Bercerita-cerita Untuk Syahid Di Madinah Sebab jaminan Yang jelas Kita lihat Beberapa orang kawan kita Tuan guru kita Sebaik siapa Madinah Dan Mereka mendapat Apa yang mereka Telah doakan Kami juga Tuan-tuan Pada tahun 2017 Yang lepas Kami beram-amai Satu rombongan Satu keluarga Kita kami juga Berdoa Ya Allah Sekiranya sampai Masa kami Matikanlah kami di Madinah Satu keluarga Yang ramai Berdoa Rupa-rumpanya Sebaik kami balik Ke Malaysia Bukan di Madinah Tempat matian Isi saya Tetapi di Korea Sangat jauh Dia berdoa Benar-benar Supaya Allah Matikan dia Madinah Tetapi Allah Tidak Sambal Tidak Mengapalkan Permitanya Tetapi jauh 4,000 kilometer Daripada tempat Yang dia berdoa Itulah tempat Yang kita dah tahu Di Madinah Kita akan berakhir Madinah Ialah tempat Yang mulia Siapa yang mati Di Madinah Saya menjadi Penyepat Saya akan Berikan syepat Dan Rasulullah Berikan syepat Apatah lagi Yang kita Dan tuan-tuan Madinah juga Bumi Yang Allah Jaga Rasulullah Dalam hadis Yang diberikan Di Madinah Di Madinah Rasulullah Berkatakan Di kota-kota Madinah Ini Pintu-pintu masuk Ke Madinah Madinah Diklaimi Oleh Benung-benung Di antara Benung ini Ada Pintu masuk Ada tujuh Pintu masuk Ke Madinah Dan kita Daripada Mekah Kita masuk Daripada Satu Dan lorong Di tempat-tempat Lorong ini Tempat-tempat Genting ini Ada Malaikat Yang Menjaga Di situ Malaikat Tidak Masuk Madinah Dan tidak Masuk Dajjal Akhir Zaman Dajjal Akan Menggembara Kesudurnya Tetapi Allah Tidak izinkan Di Mekah Dan Madinah Kerana Di sekeliling Madinah Dikelilingi oleh Para malaikat Para malaikat Menjaga Kota Madinah Dan tidak ada Penyakit tahun Yang masuk Ke Madinah Apakah penyakit tahun Penyakit Bila kena Penyakit ini Dau Kulit kita Jatuh Kebawah Tinggal tulang Itulah tahun Covid Bukan tahun Covid Masuk Madinah Tetapi tahun Tidak masuk Kita lihat Ketika Masuk Covid Covid Juga Melanda Madinah Tetapi Covid Bukan tahun Ataun Ialah Penyakit Yang Melaku Ketika zaman Para sahabat Dan ketika itu Apabila tak kena tahun Peruknya Telah jatuh ke bawah Yang tinggal pulang Itulah penyakit tahun Yang sangat ditakuti Tahun Tidak masuk ke Madinah Dijamin oleh Rasulullah Dalam hadis Mata Penarih Dan Madinah Terpelihara Daripada Dajjal Dan penyakit Yang menakutkan tadi Kalau kita masuk ke Madinah hari ini Mari kita kenal Sejarah Madinah Dan hari ini juga Hanya ada tujuh Jalan masuk Madinah Jalan pertama Ialah Jalan Madinah Al-Mawarah Jalan Proses Yang menunjukkan Itu satu Jalan Kemudian Jalan Torik Abdul Mazis Yang kita lalui Kemudian Torik Al-Hijrah Al-Torik Al-Salam Torik Osman Torik Al-Mawarah Mereka yang Turun di Motor Ataupun di Airport Madinah Mereka akan Sampai ke Madinah Melalui jalan Torik Al-Mawarah Torik Al-Mawarah Dan satu lagi Ialah ke utara Iaitu Torik Tabuk Yang menuju ke Tabuk Tabuk Ialah tempat Perpelangan Rasulullah Terakhir Hanya ada Tujuh pintu Masuk ke Madinah Kita masuk Daripada Mekah Kalau kita Daripada Mekah Kita masuk Satu Daripada Jalan Torik Ambransis Tetapi Kalau kita Masuk Daripada Motor Daripada Airport Kita masuk Jalan Motor Motor Masjid Masjid Nabawi Sangat Dekat Hanya Setelah jam Kita akan Sampai Di Masjid Nabawi Dan kita Boleh Lakukan Sejarah Kemakam Sullah Pada jemaah Kalian Ini Rupanya Masjid Nabawi Hari ini Kita Lihat Ada Jalan Yang Melikumi Masjid Nabawi Dan itu Menandakan Kawasan Haram Maka Bila kita Masuk Saja Kawasan Haram Maka Tertakluk Kita Kepada Pantan Laram Yang Ditentukan Tidak Kita Dapat Lakukan Masuk Kita Menempat Pokok Haiwan Burung Dan sebagainya Madinah Ialah Tempat Penjagaan Alam Sekitar Yang Terbaik Mekah Juga Demikian Dan Inilah Simbol Penjagaan Alam Sekitar Yang Terbaik Dunia Ialah Dua Kota Tal Haram Dan Masjid Nabawi Bersinar Putih Cemerlam Dan Itulah Yang Dapat Kita Saksikan Gambar Yang Mereka Ambil Bukan Kita Ambil Yang Mengenai Gambar Ialah Mereka Islam Dan Dia Terbegul Bila Melalui Mekah Madinah Dapat Dibazakan Dengan Jelas Daripada Langit Lebih Lagi Mekah Walaupun Kota Malam Mereka Dapat Menyaksikan Kota Mekah Kota Yang Berbeza Daripada Kota Lair Dan Ini Disaksikan Oleh Seluruh Angkasawan Yang Pernah Melaki IS Yang Mengelilingi Dunia Dalam Konteks Kajian Angkasa Lepas Apabila Kita Masuk Daripada Mekah Ataupun Daripada Airport Ataupun Tabuk Kita Akan Temui Bentuk Seperti Ini Bentuk Seperti Ini Maksudnya Sempadan Tanah Haram Sebelum Kita Masuk Kita Masih Tidak Rikat Dengan Panah Laram Tapi Sebaik Si Tanda Ini Melalui Tujuh Jalan Tadi Maka Kita Tertaluk Kepada Pantah Laram Yang Harus Kita Lakukan Di Tanah Haram Dan Masuk Dengan Penuh Kusyok Dan Dengan Niat Yang Cukup Indah Tidak Ada Niat Yang Tidak Baik Selain Bada Baik Itulah Pantah Laram Ataupun Akhlak Untuk Seorang Melawat Madinah Kita Lihat Disini Ada Tujuh Tempat Permulanya Tanda Haram Harus Kita Perhatikan Termasuk Juga Di Mekah Apabila Kita Sampai Ketana Kita Lihat Ada Tanda Disinilah Permulaan Haram Mekah Dan Kita Sekarang Masuk Tanda Haram Dengan Penuh Akhlak Yang Kita Pelajar Masjid Nabawi Ketika Rasulullah Membina Masjid Ini Sangat Kecil Saiz Yang Dibina Seperti Yang Kita Sebut Tadi Saya Lupa Tersebut Saiz Yang Dibina Rasulullah Ialah Lebarnya Panjarnya 30 meter Lebarnya 30 meter Dan Menjadikan Luasnya 1050 meter Persegi Itu Saja Tidak Luas Dan Tempat Ini Tempat Asal Di Tepinya Rumah Baginda Rumah Asyad Selepas Rumah Dan Rasulullah Selalu Masuk Masjid Melalui Rumah Aisyad Di Tepi Masjid Itu Ada Katil Rasulullah Rasulullah Berhat Di situ Dan Degang Untuk Tahajud Dan Kita Lihat Apakah Yang Ada Dalam Masjid Nabawi Ketika Itu Kita Lihat Kembali Inilah Bentuknya Masjid Nabawi Yang hijau Tengah Tengah Masjid Yang Dibina Rasulullah Yang Hijau Tengah Tengah Kemudian Dibina Oleh Para Sahabat Yang Wana Muda Ditambah Ketika Zaman Kajian Seljuk Ditambah Ketika Zaman Osman Ditambah Ketika Kerajaan Kerajaan Yang Pernah Memerintah Madinah Ataupun Yang Menang Madinah Dan Yang Akhir Sekali Yang Warna P Itu Dibina Ketika Zaman Raja Al-Fahad Pada Tahun 1910 Dan Menjelang Masjid Tahun 1910 Tentuan Yang Mengunjungi Madinah Masjid Nawawi Kita Bertahun 1910 Kita Lihat Ketika Masjid Sedang Dalam Pembinaan Dan Pembinaan Lekat Hanyalah Pada Tahun 1922 Yang Mengambil Tempat Yang Warna Peng Itu Sangat Besar Berbanding Masjid Yang Asal Masjid Yang Asal Kawasan Depan Dekat Dengan Rautah Di Masjid Masjid Nabawi Yang Sangat Luar Biasa Kalau Kita Masjid Nabawi Kita Lihat Pada Tiang Kita Kenal Tiang Ada Seperti Bunga Bunga Di Kelopak Bunga Di Atas Itu Tandanya Itulah Tingginya Masjid Nabawi Yang Asal Tinggi Masjid Nabawi Asal Tempat Kelopak Di Tiang Itu Ditandakan Dan Sekarang Lebih Tinggi Daripada Apa Yang Asal Lebih Luas Pintunya Bertambah Sedangkan Pintu Ketika Zaman Rasulullah Tidak Banyak Satu Antara Tiga Dua Tiga Pintu Tetapi Sekarang Telah Ada 44 Pintu 44 Pintu Dan Kita Boleh Tersilap Masuk Keluar Tempat Yang Lain Oleh Sebab itu Masjid Nabawi Telah Mengalami Pembangunan Yang Sangat Sangat Pesat Mari kita Lihat Peta Ini Peta Yang ada Sekarang Yang Bulat Bulat Itu Tempat Mahkam Rasulullah Dan Dalam Satu Hadis Rasulullah Bersabda Di antara Mimbal saya Dan rumah saya Rumah Syah Maksudnya Ialah Raudah 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 Daripada Taman-taman Bunga Taman Daripada Taman-taman Syurga Tempat Yang sangat Mestajar Kita kenal Di mana Tempat Sebab Sekarang Kawasan Itu Sangat Sangat Padat Yang Hanya Dibuka Untuk Jemah Pada Masa Tentu Lebih Lagi Masliman Dan Saya Dipaham Sekarang Sekarang Mesti Kita Masuk Aplikasi Untuk Kita Daftar Masuk Setiap Masa Tidak Boleh Masuk Begitu Saja Semakin Padat Dan Lebih Lagi Apabila Masim Maji Maka Kawasan Sangat Padat Oleh Sebab Itu Kita Harus Penuh Akhlak Bila Kita Masuk Kawasan Sebegah Sebab Rasulullah Masih Hidup Harus Kita Berkelakuan Sama Seperti Rasulullah Masih Hidup Dan Kita Lihat Disini Di Tempi Makam Rasulullah Setapai Itu Saja Yang Dapat Ditunjukkan Kita Harus Dengar Suara Yang Merendah Sebab Ketika Rasulullah Masih Ada Allah Memberikan Amaran Kepada Mereka Yang Bercakap Dengan Kuat Wahai Orang Biman Jangan Kamu Angkatkan Suara Kamu Melebihi Suara Nabi Jangan Kamu Angkat Suara Kamu Lebih Pada Suara Nabi Dan Kamu Menguatkan Suara Dengan Suara Sebagaimana Kamu Bercakap Dengan Kawan Kamu Jangan Kamu Bercakap Daripada Rasulullah Sebagaimana Kamu Bercakap Dengan Kawan Kamu Dan Nasi Caya Amalan Kamu Akan Jatuh Akan Hilang Sedangkan Kamu Tidak Mengetahuinya Dan Mereka Yang Menurunkan Mengendahkan Suara 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 Sisi Rasulullah Mereka Ialah Orang Yang Allah Telah Uji Hati Mereka Untuk Takwa Dan Bagi Mereka Ampunan Dan Ganjaran Yang Takut Tuan-tuan Ketika Rasulullah Para sahabat Tidak Berani Bercakap Kuat Dan Sekarang Kita Melawat Kuba Rasulullah Juga Kita Harus Lakukan Demikian Tidak Tidak Mengangkat Suara Bagi Kawan Tak Boleh Kita Mesti Dengan Sama Seperti Rasulullah Masih Hidup Disinilah Kita Lihat Sebahagian Daripada Para Jemaah Yang Tidak Menjaga Etika Tersebut Akhlak Tersebut Sebab Sebaik Bagi Makhluk Dan Sekarang Makam Yang Juga Mempunyai Sifat Yang Sama Inilah Tempat Sekarang Walaupun Gambar Ini Agak Lama Yang Kita Masukkan Dengan Radha Sharif Radha Sharif Ialah Tempat Radha Yang Kita Sebut Itu Dulu Dia Ada Kafe Yang Warna Berbeza Dengan Tempat Lain Tapi Sekarang Saya Tidak Pasti Luas Ini Sekitar 330 Meter Persegi Dan Panjang Ialah 22 Meter Menghala Ke arah Ke arah Kemudian Lebarnya 15 Meter Dan Itulah Luas Radha Yang Kita Harus Kenal Dimanakah Tempat Yang Dimasukkan Dengan Radha Min Riyad Dan Dan Kita Masuk Ke Masjid Nabawi Dengan Penuh Kesopanan Dan Cara Memperi Salam Dan Sebagainya Harus Kita Belajari Dengan Sempurna Sebelum Kita Mengunjungi Supaya Amalan Kita Menjadi Amalan Yang Diterima Tuan Tuan Yang Seperti Inilah Tempat Yang Dikatakan Riyad Min Riyad Kita Kenalkan Tiang Di situ Masuk Kita Masuk Bagian Depan Masjid Yang Asal Tadi Kita Kenal Tiang Yang Ada Pada Rasulullah Antaranya Tiang Dia Tempat Rasulullah Bersolat Di kawasan Itu Dan Ada Tiang Dibanggil Tia Al-Wafud Tia Al-Wafud Ini Tempat Rasulullah Menyambut Tanamu Rasulullah Menyambut Tanamu Di Tiang Dan Namakan Tia Al-Wafud Kita Kenal Satu Satu Apabila Kita Kenal Kita Rasulkan Cintaan Kita Dan Kita Dapat Menghati Sirah Pada Rasulullah Dan Tiang Al-Tawbah Yang Allah Rakamkan Dalam Surah Al-Tawbah Hari Itu Sangat Panas Mereka Tidak Pergi Berperang Rasulullah Sebab Buah Kermua Sedang Masak Kemudian Turun Ayat Quran Bagi Mereka Yang Tidak Bersama Rasulullah Dilarang Rasulullah Berdiri Di atas Kua Mereka Jangan Salat Kata Mereka Keput Mereka Selamanya Dan Itulah Amadan Allah Bagi Mereka Yang Tidak Bersama Rasulullah Tiga Sahabat Bertemu Rasulullah Kami Tidak Ada Apa Palangan Untuk Perang Tetapi Kami Hanyalah Dihalang Oleh Buah-buah Kebun Kami Bimbang Kami Tidak Pergi Perang Untuk Jaga Kebun Kami Dan Mereka Bertaubat Mereka Ikat Badarkan Mereka Ketian Dan Mereka Kata Kita Kami Tidak Akan Lepas Ketian Ini Kecuali Allah Telah Ampun Dan Allah Telah Turunkan Ayat Dalam Surah Tawbah Allah Telah Mengampunkan Ketiga-tiganya Tiang Yang Tempat Itulah Tempat Dipanggil Tiang At-Tawbah Kalau Masalah Kita Boleh Kenal Satu Persatu Tapi Sayang Sekarang Hampir Tidak Ada Masa Untuk Kita Menunjukkan Tiang-tiang Tersebut Supaya Menambahkan Nilai Ziarah Kita Ke Masjid Nabawi Masjid Yang Seribu Kali Lebih Baik Daripada Masjid Dan Masjid Dan Tiang Mohalmah Ketika Rasulullah Ada Ada Hingus Ataupun Air Lundahan Disitu Rasulullah Sangat Benci Melihatnya Ada Disitu Masjid Rasulullah Pasir Bukan Kapit Sahabat Menimpusnya Dan Mewangikan Dengan Minyak Wangi Rasulullah Kelihatan Gembira Dengan Perpatan Tersebut Dan Tiang Disitu Dipangit Tiang Al-Mukhulabah Tuan-Tuan Boleh kenal Tiang Tiang Tersebut Kemudian Tiang Asyarid Tempat Rasulullah Berehat Dalam Masjid Ada Asyarid Dan Berhubung Dengan Rumah Rasulullah Disitu Tempat Rasulullah Bersolat Dan Berehat Dan Disitulah Tempat Rasulullah Itikah Bila Itikah Disitulah Tempat Rasulullah Pilih Sebab Rumah Rasulullah Dengan Masjid Hanyalah Sepadan Dinding Satu Lagi Tiang Al-Haras Ketika Rasulullah Sampai Kemadina Rasulullah Dijaga oleh Para sahabat Daripada Angkara Orang Purish Dan Orang Yang Mencikkan Islam Kemudian Apabila Turunnya Ayat Quran Allah Akan Melindungi Kamu Daripada Angkara Malaysia Pada Malah Tersebut Rasulullah Mertakan Pada Sahabatnya Malam Ini Tak Perjaga Saya Sebab Allah Telah Jami Untuk Menjaga Saya Dan Apabila Allah Turunkan Ayat Tersebut Rasulullah Katakan Malam Ini Tak Perlu Jaga Saya Sebab Allah Telah Jamikan Saya Di Perihara Daripada Angkara Malaysia Dan Tempat Tiang Itu Dinamakan Tiang Al-Kharas Akhir Sekalilah Tiang Tahajud Tempat Rasulullah Bertahajud Waktu Malam Dan Sekiranya Kita Kenal Ini Menambahkan Nilai Apabila Kita Lakukan Lewatan Dan Kita Lakukan Ziarah Kemakan Rasulullah Dan Inilah Antadanya Ditulis Sekarang Kita Boleh Baca Tiang Aisyah Tiang Al-Kharas Dan Sebagainya Dan Inilah Gamal Lama Tiang Al-Kharas Ada Berdekatan Kesemua Dalam Kasuan Yang sama Dalam Kawasan Masjid Yang awal Masjid Yang dibina Ketika Rasulullah Sekarang Telah Luas Ke belakang Di depannya Tidak Di tambah Tapi Ia tambahnya Ke kiri Kanan Dan Ke belakang Inilah Tuan Kita Lihat Dan Depannya Ada Kubah Hijau Di bawah Makam Rasulullah Makam Sahabat Rasulullah Dan Umar Khattar Dan Ada Kisah Yang Menarik Di sini Kenapakah Diletakkan Kubah Hijau Di atas Makam Rasulullah Pada Tahun 577 Tak silap Saya Ada Seorang Raja Bernama Raja Nurdin Mahmud Az-Zangki Yang Telah Memelitah Madinah Mekah Dan juga Syria Syam Satu malam Baginda Bermimpi Baginda Bermimpi Bahawa Berjumpa Rasulullah Rasulullah Menyebut Kepada Raja Mahmud Az-Zangki Selamatkan Saya Daripada Orang Dua orang Selamatkan Saya Selamatkan Saya Dan Terperanjat Raja ini Dah bangkit Daripada Tidur Dia Termenung Apakah Maksud Rasulullah Datang Dan Minta Dia Menyelamatkan Di Rasulullah Dan Ditunjukkan Dua orang Ini Kemudian Dia tidur Bermimpi Lagi Mimpi Yang Sama Selamatkan Saya Kata Rasulullah Dia Tidur Lagi Kali Ketiga Masih Mimpi Selamatkan Saya Selamatkan Saya Selamatkan Saya Tiga Kali Kemudian Selepas Bangkit Yang Ketiga Dia Memanggil Perdana Menterinya Perdana Majum Al-Masuri Wahai Mamanda Apakah Gerangan Mimpi Saya Kata Mamandanya Tuan Kau harus pergi Madinah Sekarang Juga Tuan Kau harus Bertolak Malam Ini Juga Saya Akan Siapkan Kelengkapan Dan Kau tak Perlu Umumkan Sebab Ada Sesuatu Yang tidak Kena Berlaku Di Madinah Tuan Kau pergi Dan Sampaikan Madinah Bui Tahu Ketarangan Saya Tiba-tiba Ini Untuk Memberikan Hadiah Kepada Seluruh Penduduk Madinah Saya Akan Beri Jamuan Makan Yang Istimewa Kepada Seluruh Penduduk Madinah Penduduk Madinah Semuanya Harus Berimpul Apabila Saya Sampai Tujuan Untuk Kenali Apa Yang Dia Lihat Dalam Mimpinya Dua Orang Mukanya Merah Wajah Hanya Berbeza Dengan Wajah Sahabat Rasulullah Dan Ketika Itu Ketika Sampai Sebagian Dan Sera Ini Maka Diberikan Makanan Dan Hadiah Kepada Setiap Orang Yang Datang Raja Nordin Merhatikan Dekat Dimanakah Wajah Dua Orang Yang Dimasuk Tadi Yang Dilihat Alam Mimpi Tidak Nampak Kata Raja Zaldin Kepada Gabna Madinah Apakah Ada Lagi Yang Tidak Datang Sini Kata Gabna Semua Datang Keculi Ada Dua Orang Amin Dua Orang Alim Dua Orang Ulama Besar Yang Duduk Di Kubur Rasulullah Yang Selesai Salat Tahajud Malam Yang Banyak Orang Yang Sangat Baik Dan Boleh Tak Saya Menjumpa Dua Orang Yang Baik Dua Orang Ini Dibawa Kedepan Raja Zangki Dan Memang Itulah Orangnya Yang Dia Lihat Dalam Mimpinya Maka Terjadilah Dialog Diantara Raja Zangki Dengan Dua Orang Tadi Kamu Daripada Mana Saya Daripada Mawib Sebenarnya Dia datang Daripada Batik Batik Dia Diutuskan Oleh Paus Paus Christian Untuk Menggali Bumpa Rasulullah Dan Dia Telah Menggali Setiap Malam Tanahnya Letak Diubah Tanah Ini Dibawa Ke Kubur Bakir Dan Dia Lakukan Sudah Dua Minggu Sudah Hampir Sampai Kepada Jasa Rasulullah Kenderaan Selah Berada Di Luar Daripada Madinah Yang Malam Tersebut Mereka Akan Sempenakan Galian Terakhir Dan Akan Mengangkat Jasa Rasulullah Dibawa Keluar Madinah Dan Dibawa Balik Ke Batik City Tempat Kota Orang Kristian Untuk Mengadili Rasulullah Sebab Mereka Sangat Peci Rasulullah Itu Tujuan Mereka Lalu Ditanya Apakah Tujuan Kamu Datang Sini Dan Saya Kami Datang Untuk Ibadah Dia Kata Mana Rumah Kamu Dan Ditunjukkan Dia Sewa Di Kubur Rasulullah Dan Raja Bersama Dengan Pembesar Bersama Dengan Ulama Kita Masuk Ke Rumahnya Dan Mencari Satu Yang Ganjil Tidak Dapat Satu Kapet Dan Apabila Dia Angkat Kapet Tersebut Kelihat Lubang Menuju Ke Makam Rasulullah Dan Ketahuilah Bahawa Mereka Sudah Hampir Dengan Makam Rasulullah Oleh Sebab Itu Maka Dijatuhkan Kukuman Mati Perlu Rasulullah Dan Raja Bakar Bakar Nurin Zakir Bukan Sheridan Dan Dia Menangis Terus Raja Zanki Menangis Terus Sebab Dia Dapat Berlamatkan Sebab Jasa Rasulullah Sudah Hampir Dikali Dan Itulah Yang Berlaku Dalam Pestiwa Kubur Rasulullah Hampir Dibawa Ke Vatican Untuk Dibicarakan Tuan-tuan Orang Kristian Walaupun Ada Seketua Tulang Mereka Akan Bawa Ke Mahkamah Dan Mereka Akan Bicara Dan Mereka Hukum Tulang Tersebut Ini Dilakukan Di Sepanyol Selepas Kata Islam Telah Merakhir Sepanyol Tulang Umat Islam Dikali Dibawa Ke mahkamah Dan tulang Ini Dihukum Tulang Umat Islam Dihukum Itulah Orang Kristian Tuan Dan Kumpulan Katolik Yang Kita berperang Beratus Hatau Berbeza Dengan Kumpulan Ortodok Yang Mereka Juga Kristian Tetapi Mereka Hapir Dengan Kita Yang Kita berperang Ialah Kumpulan Katolik Yang Menghantar Dua orang Ini Untuk Mengambil Jasad Rasulullah Ialah Katolik Katolik Yang Kita Berperang Katolik Yang Menjajah Kita Tuan Tuan Semati Maka Dengan Sebab Itu Raja Nordin Mengatakan Saya Akan Jadikan Kubu Rasulullah Dipakar Dengan Tembaga Di Dalam Bagas Kumpulan Rasulullah Dibuat Dengan Tembaga Sehingga Tidak Dapat Lagi Dijerubuhi Makam Rasulullah Dan Dilekungi Dengan Besi Yang Lain Di Atas Yang Tidak Kubah Di Bawah Kubah Ada Kubah Yang Kita Tidak Pernah Lihat Di Sil Tidak Ada Apa Yang Yang Kapan Lihat Ialah Sebahagian Dibada Bangunan Yang Mereka Mengatakan Mereka Dapat Masuk Keku Makam Rasulullah Bukan Kemakam Tetapi Kempat Yang Terakhir Maksudnya Kubah Terakhir Tujuannya Ialah Untuk Menjaga Bagi Rasulullah Yang Mulia Dan Mereka Berkali-kali Untuk Mencuba Untuk Menggalinya Tatu Yang Semati Itulah Yang Dilakukan Oleh Orang Buka Islam Orang Kapil Oleh Sebab Raja Zanki Membuatkan Satu Persetiharan Orang Kapil Tidak Boleh Masuk Madinah Sama Sekali Sebelum Itu Hanya Mekah Orang Kapil Tidak Masuk Dan Selepas Persetihua Penggalian Jasa Rasulullah Maka Dibuat Satu Peraturan Baru Oleh Raja Zanki Bahawa Madinah Tidak Boleh Dimasuki Oleh Sesiapa Saja Yang Buka Islam Dan Peraturan Ini Berjalan Ratusan Tahun Sehinggalah Talpas Larang Ini Telah Diangkat Kembali Orang Buka Islam Boleh Masuk Madinah Hari Ini Dan Tatuan Yang Sabah Madinah Jangan Heran Kalau Bertemu Dengan Yahudi Sebab Sekarang Madinah Telah Mengangkatkan Peraturan Bahawa Orang Kapil Terima Masuk Madinah Telah Dimasukkan Madinah Tersebut Dan Sekarang Orang Buka Islam Boleh Masuk Dengan Super Madinah Itu Kesah Untuk Kita Lihat Untuk Kita Appreciate Bagaimana Sejarah Perjuangan Rasulullah Dan Masjid Nabawi Sebagai Tempat Aktiviti Para Sahabat Dalam Perberangan Ataupun Dalam Perbicaraan Masjid Nabawi Menjadi Tempat Utama Mereka Sekarang Kita Lihat Inilah Pena Cross Session Daripada Makam Rasulullah Makam Ini Dikelingkungi Oleh Besi Dan Temaga Hampir Tidak Mungkin Dapat Dijerba Lagi Dan Kekal Sampai Hari Pada Mulanya Di atas Nihalah Kubah Warna Putih Sekarang Dicat Dengan Hijau Kita Lihat Berjau Disitulah Makam Rasulullah Berada Di bawah Kubah Di bawah Ada Kubah Di bawah Kubah Itu Ada Kubah Lain Dan Di bawah Masih Ada Lekongan Dengan Besi Dan Temaga Sehingga Tidak Mungkin Dikali Lagi Kali Kedua Betiket Menghantar Seorang Bernama Alfonso Di Albuqab Selepas Mereka Menghantar Pasco Agama Untuk Menggali Kubah Tugas Alfonso Di Albuqab Ialah Panglima Perang Petugis Ditugaskan Untuk Gali Kubah Sekali Lagi Dan Dia Sudah Hampir Berjaya Untuk Masuk Kemadina Kalaulah Tidak Tentera Osmaniyah Yang Berjaga Di Laut Merah Dan Inilah Sebabnya Mereka Datang Kedua Untuk Menggali Kubah Rasulullah Bukan Datang Untuk Mencari Rempah Bohon Di Sekolah Diajak Untuk Mencari Rempah Mereka Datang Untuk Mencari Kubah Rasulullah Dan Orang Islam Yang Dibunuh Kepala Mereka Dibawa Balik Ke Vatican Dibayar Dengan Harga Yang Mahal Di Atas Kapal Petugis Penuh Dengan Kepala Orang Islam Bukan Rempah Yang Diajak Di Sekolah Kita Sampai Hari Ini Petugis Datang Mencari Rempah Bohong Sama Sekali Marilah Kita Belajari Sirah Kita Kita Perjari Sejarah Islam Yang Benar Dan Abillah Al-Bukhah Telah Sampai Kekawasan Mesir Dan Laut Arab Dia Ditahan Oleh Tentera Osmania Sebab Mekah Madinah Terkaitu Dibawa Osmania Dan Dia Terpasa Melencong Ke Sampai Di India Sebelum Sampai Melaka Dia Mempunuh Seluruh Islam Di Melabar Dia Mempunuh Seluruh Islam Di Melabar Sebelum Dia Sampai Melaka Bergelimpangan Darah Laut Menjadi Merah Disebabkan Oleh Pembunuhan Tentera Kristian Yang sangat Benci Pada Islam Kepala Islam Telah Banyak Dalam Kapal Mereka Kapal Kepala Kepala Ini Dibawa Balik Ke Batikans Untuk Dibayar Harga Yang Dan Mereka Sampai Di India Mereka Perkuasakan Umat Islam Dan Mereka Yang Bawa Siplis Yang Pertama Ke Negara Ini Siplis Tak Pernah Kita Lihat Sebelum Datang Petugis Petugis Dia Rekadkan Membawa Siplis Yang Pertama Ke India Cukup Malam Umat Islam Melabari Dihancurkan Masjid Dihancurkan Dan Bagaimana Kubur-kubur Umat Islam Dibuka Mereka Sangat Beci Pada Islam Selepas Mereka Hancurkan Islam Di India Mereka Datang Ke Melaka Tapi Melaka Tidak Sebagaimana India Melaka Petahannya Sangat Kuat Dengan Meriam Yang Lebih Besar Daripada Yang Mereka Punya Dengan Senapang Yang Lebih Besar Daripada Mereka Punya Plan A Datang Membunuh Orang Melaka Tidak Boleh Dilakukan Kita Buat Plan B Plan B Untuk mencari Pembelok Pengkhianat Dalam Istana Melaka Maka Mereka mencari Proksi mereka Dan Pembelok Inilah Yang Berkerjasama Dengan Petugis Yang Akhirnya Kota Melaka Telah Rubuh Bukan Rubuh Daripada Luar Rubuh Daripada Dalam Dibuka Oleh Pengkhianat Maka Jatuh Kota Melaka Tujuan Untuk Hancurkan Islam Itu Sebab Mereka Datang Di sini Ketika Mereka Sampai Kepertan Melaka Mereka Bertemu Dengan Sultan Mahmud Wahai Tuan Kami Sangat Sayangkan Melaka Kami Sangat Sukakan Melaka Dan Kami Untuk Beriaga Rumpah Sekarang Mereka Isi Kapal Melaka Dengan Lepah Bukan Untuk Menipu Orang Melaka Kata Sultan Silakanlah Dengan Syarat 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 Tentu Pertahankan Melaka Daripada Serangan Yang Dilakukan Siam Dan Akhirnya Jatuh Melaka Rubuh Bata Melaka Bukan Sebab Kekurangan Logistik Perperangan Tetapi Pengkhianat Daripada Luar Daripada Dalam Bangsa Melayu Bangsa Pengkhianat Ingat Dalam Sejarah Kita Bangsa Melayu Bangsa Pengkhianat Di Melaka Melayulah Pengkhianat Kepada Kerajaan Melaka Kerajaan Islam Melaka Di petani Kerajaan Melayulah Melayulah Menjadi Pengkhianat Perperjuangan Sehingga Kita Jatuh Kita Hilang Kita Hilang Petani Kita Hilang Melaka Satu Masa dulu Kemudian Kita Hilang Singapura Tuan Tuan Mari kita Fikirkan Orang Melayu Bersedih Tetapi Apabila Jatuh Melaka Kita Bina Satu lagi Kerajaan Jadi Di Jawa Kita Bina Kerajaan Demak Apabila Jatuh Kota Melaka Kita Bina Papan Di Jawa Kalau Roboh Kerajaan Melaka Papan Di Jawa Kami Dirikan Kalau Sungguh Baga Dia Kata Straight Dan Memang Dalam patut ini Mengatakan Kota Melaka Telah Jatuh Melaka Kerajaan Demak Yang besar Itu Papan Kerajaan Papan Kerajaan Kerajaan Kecil Tetapi Kita Berhibur Diri Kita Walaupun Kota Telah Jatuh Tapi Papan Masih Ada Kota Papan Masih Ada Di Dan Demak Yang berjuang Habis-habisan Untuk Menjatuhkan Untuk Mengalahkan Portugis Di Melaka Ratusan tahun Kita berjuang Dengan Aceh Osman Yang juga Membantu Tetapi Orang Melayu Sekali lagi Menjadi Pengkhianat Kepada Perjuangan Ini Siapa Pengkhianat Tuan Tuan Silanang Tuan Silanang Apabila Sudah hampir Kejatuhan Sudah hampir Kejatuhan Petugis Di Melaka Maka Jalan Laut Disekat oleh Aceh Dan juga Oleh Demak Petugis Sudah hampir Mati Kelaparan Di Melaka Kerajaan Johor Di bawah Tuan Silanan Yang memberi Makanan Kepada Petugis Sehingga Petugis Sempat Mengambil Bantuan Daripada Goa Siapa Yang Mengkhianat Tuan Dalam Perjuangan Kita Yang Inilah Yang Kita Anggap Sebagai Hero Negara Kita Bukunya Dianggap Sebagai Inilah UNESCO Orang Yang Bersama Mereka Dan Hari Ini Kita Lihat Sejarah Kedian Benar Siapakah Maksud Kita Siapakah Yang Bersama Kita Perjuangan Sentiasa Berlaku Dalam Sejarah Umat Melayu Dan Kita Ambil Itibar Dalam Perjalanan Al-Bangso Lidak Bukak Kemal Mereka Mereka Mempun 700 Jemaah Haji Kita Yang Sedang Melayu Kemal Mereka Sangat Tendam Orang Tanah Melayu Orang Makassar Orang Jawa Yang Naik Kapal Mereka Bunuh Di atas Kapal Ini Tidak Lampurkan Sejarah Kita Yang Lampurkan Sejarah Islam Pelajar Sejarah Islam Bukan Kita Pelajari Sejarah Orang Talis Yang Menulis Bagi Bahan Mereka Kemudian Mereka Membunuh 300 Orang Lagi Umat Islam Belayar Ke Mekah Dan Mereka Tahan Tengah Jawa Dan Mereka Membunuh Orang Jawa Dimasuk Dalam Pukat Dan Dijadikan Sepikan Dicampak Dalam Laut Kapal Mereka Dibakar Itulah Nasi Islam Yang Menujuk Mekah Tetapi Sejarah Ini Tak pernah Tulis Dalam Kita Yang Menulis Sejarah Ini Sejarah Yang Tulis Ulamak Kita Ulamak Kita Yang Merakam Sejarah Ini Antara Ulamak Kita Yang Merakam Sejarah Ini Ialah Syekh Zanuddin Al-Marabadi Dan Dia tulis Buku Nama Tuh Al-Majah Di Tonton Boleh Baca Dalam Masa Arab Dia Menceritakan Bagaimanakah Tujuan Petugis Datang Kecili Ialah Untuk Mencari Kepala Umat Islam Untuk Membunuh Islam Tak Pernah Mereka Makan Lepah Karipah Mereka Tak Mereka It's Very Hard Karipah Mereka Tak Makan Tiba-tiba Kita Kata Mari Datang Untuk Mencari Rempah Memang Mereka Membalik Rempah Mereka Pukula-pukula Pada Kita Mereka Mengisi Kapal Mereka Dengan Rempah Penuh Di Pantang Menaga Kami Datang Untuk Menjuar Rempah Wahai Tuan Tetapi Mereka Pipu Kita Hidup Itu Silah Merakamkan Perkara Yang Sebaliknya Dan Kita Angkat Dia Sebagai Hero Sebagai Umat Islam Yang berulang Alih Kemekah Dilakukan Demikian Termasuk Di Pantang Afrika Mereka Meruntuhkan Masjid Dan Mereka Meruntuhkan Kubur-kubur Di India Dan Batu Nesan Inilah Mereka Bawa Untuk Membina Kota Melaka Kota Melaka Ini Antara Dibina Dengan Batu Nesan Yang Diambil Oleh Di Mereka Dibada Kuah Sejarah Kita Professor Kita Mereka Hanya Membaca Sejarah Yang Tulis Oleh Orientalis Kita Sudah Mereka Tetapi Sejarah Masih Terjajah Sejarah Masih Terjajah Sampai Hari Ini Mari kita Bebas Sebab Selagi Sejarah Tidak Dibebaskan Selagi Itulah Kita Ditaluk Oleh Sejarah Yang Tulis Mari kita Lihat Bagaimanakah Perancangan Mereka Untuk Ketika Itu Di Laut Arab Di Laut Arab Ketika Mereka Ingin Masuk Untuk Mengambil Jasad Rasulullah Ditahan Oleh Amada Laut Osmania Dan Perperangan Berlaku Di situ Perperangan Berlaku Antara Osmania Dan Petugis Kapal Petugis Terlepas Kemalaka Dan Sekiranya Tidak Terlepas Tidak Dihalang Oleh Osmania Lebih Banyak Lagi Kapal Petugis Sampai Kemalaka Tapi Yang Sampai Tidak Sebab Sebab Sebahagianya Di Selah Mereka Melecum Dan Akhirnya Jatuhlah Meluku Jatuhlah Sulawesi Jatuhlah Melaka Dan Mereka Sangat Dendangan Melaka Sebab Mereka Mengatakan Kerajaan Islam Terbesar Katakan Itu Di Madinah Di Melaka Dan Harus Dihancurkan Melaka Dengan Bercara Sekalipun Kerajaan Islam Melabar Sangat Lemah Mereka Boleh Hancurkan Dalam Masa Seminggu Dua Minggu Tetapi Melaka Mereka Punya Kelengkakan Yang Sangat Canggih Bahkan Meriam Yang Melaka Lebih Besar Daripada Apa Yang Mereka Punya Dan Petugis Mengatakan Ketika Melaka Kalah Kalah Mereka Sebab Perkhiratan Di Dalam Kami Rampas 3,000 Senapang Orang Melaka Tuh Silah Mengatakan Orang Melaka Berperangan Kris Dengan Lembing Bohong Sejarah Yang Bohong Yang Diajar Pada Kita Sejarah Islam Yang Sebenarnya Dan Itulah Yang Kita Bincang Tentang Sejarah Agung Rasulullah Allah Itulah Yang Kita Kaji Dan Kita Lihat Satu Lagi Peristiwa Yang Cukup Menyai Hati Kita Berlaku Di Madinah Ditawan Oleh Yahudi Ditawan Oleh British Di Belakang Yahudi Ketika Itu Osmaniyah Telah Hampir Jatuh Dia Melantik Cucu Rasulullah Menjadi Gubernur Di Mekah Madinah Namanya Syarif Hussein Ialah Cucu Rasulullah Tapi Sayang Syarif Hussein Bekerjasama Dengan British Untuk Menjatuhkan Kajis Sebab British Yahudi Menjanjikan Kepada Syarif Hussein Bahawa Tuan Ialah Orang Qurish Tuan Ialah Cucu Rasulullah Sedangkan Falifah Orang Osmaniyah Ialah Orang Mongolia Orang Turkistan Tuan Lebih Aula Menjadi Khalifah Sekiranya Tuan Ingin Menjadi Khalifah British Boleh Menolong Tuan Mengangkat Menjadi Khalifah Sebab Rasulullah Bersanda Khalifah Harus Di Tangan Orang Qurish Yahudi Baca Baca Hadis Kepada Tuan Syarif Kata Syarif Kenapa Saya Tidak Pernah Fikir Saya Orang Yang Pernayat Saya Ketuan Rasulullah Saya Menjaga Mekah Dan Kalau Begitulah Saya Bersedia Untuk Menjadi Khalifah Maslam Kita Perangi Osmaniyah Ya Kita Perangi Mereka Serang Mekah Dibom Mekah Walaupun Tidak Bom Kambah Mereka Masuk Menawan Madinah Jalan Kereta Api Yang Dibina oleh Syarif Hussein Bersama Dengan Yahudi Dan British Sebab Syarif Hussein Mengharapkan Dia Menjadi Khalifah Islam Apabila Jatuh Kereta Api Ini Dibina Dengan Wang Kerajaan Islam Termasuk Derma Daripada Orang Melayu Ketika Membina Jalan Kata Api Ini Segala Derma Segala Umat Islam Memberikan Wang Yang Banyak Untuk Membina Jalan Kata Api Ini Dimusnahkan Oleh Syarif Hussein Bersama Dengan British Dan Yahudi Tuan Tuan Kalau Kita Masih Dapat Saksikan Stasiun Kata Api Yang Masih Tertinggal Dan Inilah Lawrence Arabia Seorang Yahudi Yang Bekerjasama Dengan Umat Islam Untuk Menjatuhkan Islam Kalau Melaka Orang Layu Bekerjasama Dengan Mosk Untuk Menjatuhkan Kata Islam Maka Sekarang Orang Arab Bekerjasama Dengan Orang Yahudi Namanya Lawrence Untuk Menjatuhkan Islam Sama Sama Apabila Ketapi Telah Hancur Lawrence Arabia Membuat Ucapan Syar 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 Kami Telah Putuskan Tali Salon Nadi Umat Islam Daripada Istanbul Ke Madinah Sekarang Mereka Tunggu Masa Untuk Mati Maksudnya Perhubungan Antara Osmaniyah Dengan Madinah Telah Terputus Kami Telah Putuskan Salon Nadi Umat Islam Dan Sekarang Hanya Tunggu Masa Untuk Masa Mati Siapa Kata Lawrence Yang Bekerja Bersama Dengan Orang Arab Untuk Menghacurkan Kerajaannya Sendiri Mari Kita Ambil Tebar Di Maka Orang Melayu Bekerja Dengan Petugis Untuk Menghacurkan Kerajaan Selam Orang Melayu Bekerja Dengan Siam Untuk Menjatuhkan Kerajaan Pertani Kerajaan Islam Pertani Di Campar Orang Campar Sendiri Bekerjasama Dengan Musuh Untuk Menjatuhkan Kerajaan Mereka Sendiri Orang Melayu Kekianak Sepanjang Sejarah Dulu Ini Dan Sekarang Mereka Menjadi Kekianak Berperjuangan Dan Kita Ingat Sifat Ini Supaya Kita Bukan Kita Beci Pada Bangsa Kita Supaya Kita Dapat Mengetahui Dan Kita Baikikan Untuk Kedata Yang Lepas Telah Berlalu Jangan Kita Ulang Perkara Yang Tidak Baik Tuan Tuan Semati Madinah Dimasuki Oleh Tentera Yahudi Inilah Makam Bersolah Hampir Tepat Tuan Tuan Kalau Pertani Tau Semoga Tempat Ini Masih ada Dikuasai Oleh Tentera British Tentera Yahudi Masuk Masjid Nabawi Kenapa Berita Ini Tak Sampai Malaysia Mereka Tak Benarkan Berita Bahawa Orang Arab Bersambangan Yahudi Bersambangan British Menjatuhkan Kedat Islam Mereka Tak Sampai Hari Dan Tuan Tuan Guru Kita Yang Pergi Mekah Pada Tahun 1912 Mereka Menyaksikan Kota Masjid Nabawi Ditawan oleh Yahudi Dan Tentera Kita Sedang Berkawal Ini Tentera Islam Terakhir Namanya Pakhruddin Tentera Osmaniyah Yang Diamanahkan Untuk Menjaga Masjid Nabawi Sekarang Masjid Nabawi Telah Jatuh Kepada Tentera British Dan Yahudi Dan Tuan Panglima Lebih Baik Tuan Menyerah Diri Sebab Kota Masjid Nabawi Telah Ditawan Tuan Yang Ditukaskan Untuk Menyerah Nabawi Harus Menyerah Diri Saya Tidak Takkan Serah Diri Biar Saya Mati Bersama Jasad Besor Saya Tidak Serahkan Masjid Nabawi Pada Siapa Saja Yang Buka Islam Saya Bersumpah Hari Ini Saya Tidak Serahkan Masjid Nabawi Ini Kepada Yahudi Nasara Walaupun Bersama Diri Islam Kalau Kalau Tuan Tidak Menyerah Tentera Tuan Mengakaknya Mengikaknya Tentera Islam Panglima Perang Tidak Ingin Menyerah Diri Dan Dikat Dia Bawa Diserahkan Kepada Yahudi Dihukur Panco Dihukur Kantong Tuan Sejarah ini Tak pernah Disebut Di negara Kita Dan Akhirnya Jatuh Kajusmanya Cukup Malam Sampai Hari ini Kalau kita Pergi Istanbul Kita Mengenang Kembali Bagaimana Kan Istanbul Menjadi Penguasa Pada Seluruh Namungan Negara Islam Tetapi Dengan Jatuhnya Masjid Nabawi Jatuh Masjid 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 Al-Kharam Kepada Mereka Maka Jatuhlah Kajusmanya Yang terakhir Kerajaan Osmania Yang kita Sekarang Meratapi Kejatuhannya Telah 100 tahun Dia jatuh Pada tahun 1904 Dan Sekarang Sudah 2023 Tahun Depan Kita Menyambut Kejatuhan Khalifah Islam Terakhir Dalam Masa Satu Tahun Kita Tidak Ada Khalifah Kita Tidak Pernah Merasakan Hidup Di bawah Islam Tidak Pernah Sebab Satu Tahun Yang Melalu Kita Hanya Hanya Membawa Diri Kita Masih Masih Setiap Negara Umat Islam Hanya Menjaga Umat Islam Menjaga Negara Tersebut Sedangkan Satu Masa Seluruh Khalifah Menjaga Seluruh Umat Islam Di dunia Telah Jatuh Dan Itulah Nasib Kita Akhirnya Dan Mereka Telah Menawan Masjid Nabawi Di belakang Nabawi Ialah Lawrence Abria Yang Difilemkan Di Malaysia Difilemkan Oleh Hollywood Dihantar Ke Malaysia Sebagai Hero Yang Harus Kita Pelajari Bagaimanakah Jasa Lawrence Abria Yang Menjatuhkan Islam Kerajaan Islam Terakhir Kita Membaca Sejarah Yang Dimosili Oleh Musuh Islam Sampai Hari Ini Pelajar Kita Membesar Dengan Sejarah Yang Orang Lain Tulis Dan Kita Tidak Menulis Sejarah Kita Kementerian Pelajaran Juga Harus Paham Mereka Juga Membawa Sejarah Yang Terus Untuk Diajar Di Sekolah Cukup Malam Jatuh Masjid Nabawi Akhirnya Syarif Husin Yang Bekerjasama Dengan British Kerajaan Semaniah Telah Jatuh Sekarang Latik Saya Untuk Jadi Khalifah Nanti Dulu Tuan Syir Nanti Dulu Macam mana Kita janji dulu Kita janji macam mana Tuan kata Kita jatuhkan Osman Latik Saya Jadi Khalifah Nanti Dulu Satu 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 Syarat Serahkan Plastin Pada Saya Serahkan Plastin Pada Saya Kata Syarif Demi Allah Saya Takkan Serah Plastin Pada Tuan Sebab Pertama Plastin Bukan Bumi Saya Yang Kedua Plastin Umat Yang Sama Saya Kalau Kamu Tidak Serahkan Kamu Akan Ditangkap Ditangkap Tuan Ini orang yang Bekerja dengan Masa Allah Nasib mereka Yang bekerja dengan Masa Allah Ini nasibnya Dihantar ke Cyprus Dihantar Dibuang negara Dia mati Dalam buangan Inilah orang yang Sangat mulia Yang kita sangat sayang Keterunan Rasulullah Para Habib Tapi sayang Dalam kisah ini Dia bersama Dengan Nasir Dan nasibnya Cukup malam Dia tidak Diberikan Sepakkan janji British Jangan percaya Dengan British Jangan percaya Dengan Masa Allah Untuk kita buat Perjanjian Kita percaya Dengan Masa Allah Ini Satu contoh Kenapakah Dia tidak Diberikan Sepakkan janji Asalnya Sebab British Ada Calon Lebih baik Siapa calonnya Ini dia Calonnya Ialah orang Yahudi juga Yang telah Untuk Islam Namanya King Abdul Aziz Dia keturunan Yahudi Tetapi telah Mereka Islam Bukan kamu Yang kami pilih Kami tidak Percaya pada kamu Sebab Kamu orang Islam Yang tulen Kami ada Calon lain Calon lain Ialah Abdul Aziz Kawan kami Yang kami telah Belah begitu lama Kami telah Sedia Sepakat Sekata Sejak Ratusan tahun Lepas Kami telah Menjadikan Perjanjian Kami dengan Keluarga ini Yang asalnya Mereka Meritah Najat Sekarang Diperserahkan Sebuah Pahasa yang Lebih besar Yang akhirnya Menama Amalekah Saudi Arabian Daripada Keluarga ini Sebab itu Mereka ada Hubungan dengan British Diodi Sabah Sebab mereka Dilantik oleh Dua bangsa ini Apabila Dijatuhkan Kerajaan ini Maka Madinah Mekah Dikuasa Ileh Ketika Osemaniyah Mekah Madinah Bumi kita Ulama kita Bertumpuk ke Mekah Dan mereka Beri tanah Disklimasi Masjid Masjid Meseorang Mewakarkan Tanah mereka Mekah Madinah Bumi kita Bersama Tetapi Bila Kerajaan Bertukar Pada tahun 1935 Mereka Misalkan Ini Bumi kami Ini Bumi keluarga kami Siapa Nak datang Mekah Minta izin Benda kami Kalau kami Tak Pagi Tak Boleh Kamu Kan ada Bisa Nak datang Bumi kami Sebelumnya Madinah Mekah Madinah Bumi kita Bersama Kita Bila 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 Sekarang Kita Sewa Rumah Kita Sendiri Kita Kita Sewa Kita Sendiri Itu Ibaratnya Tuan Tuan Mari kita Pelajari Sejarah Yang Benar Bila kita Pergi ke Bukah Pergi ke Madinah Kita Dapat Merasakan Apakah Yang Telah Berlaku Dalam Sejarah Sekiranya Kita Tak Pergi Kita Hanya Pergi Dan Melihat Kesan Kesan Yang Kita Tak Faham Dan Terdirilah Sebuah Kerajaan Baru Yang berbeza Sama Sekali Dengan Kerajaan Islam Yang Terakhir Kerajaan Islam Terakhir Telah Jatuh Satu Tahun Dan Kita Tidak Ada Khalifah Sapa Hari Kebanyakan Islam Tidak Sedar Dia Tidak Ada Khalifah Dia Tidak Sedar Dia Hidup Tanpa Ada Khalifah 100 Tahun Umat Islam Ditekan Jatuh Jatuh Seluruh Negara Arab Daripada Merokok Libya Seluruh Bumi Arab Jatuh Ketangan Tentera Hazab Dipimpin oleh British Perancis Italy Spanyol Dalai Di Asia Tenggara Apabila Jatuh Osmania Kita Dijajah oleh British Sekiranya Osmania Ada Kita Tak Mungkin Tidak Mudah Dijajah oleh British Jawa Dijajah Oleh Belanda Dan Menjadikan Orang Jawa Sebagai Hamba Abdi Yang Tak Pernah Dapat Kita Bayangkan Mereka Jadi Samungan Sepi Haiwan Tak Dapat Kita Bayangkan Bagaimanakah Mereka Serahkan Jawa Pada Belanda Dan Menjadikan Orang Jawa Seperti Haiwan Satu Sejarah Yang cukup Malang Apabila Kita Jatuh Osmania Pulau Maharaj Kita Sekarang Ditukar Menjadi Bili Vena Sebuah Kerajaan Yang Besar Di situ Telah Dijatuhkan Oleh Sepanyol Dan Pusat Islam Kita Bernama Ya Manila Sekarang Dimortakkan Sepenuhnya Dan Ya Manila Menjadi Manila Manila Bumi Pemerintahan Kita Yang Terbesar Dalam Perkembangan Islam Pada awal dulu Sekarang Telah tinggal Kenangan Umat Islam Dimortakkan Seluruhnya Tinggal Manila Menjadi Simbol Umat Islam Yang Murtak Seluruhnya Umat Islam Berundur Ke Mendana Sakibaki Perjuangan Kita Di Mendana Dan Sekarang Mendana Tak pernah Dijajuh Ada Siapa Sebab Perjuangan Ketan Ini Diteruskan Di Mendana Di Petani Kita Tidak Punah Hilang Perjuangan Walaupun Petani Telah Menjadi Selatan Siam Sekarang Penduduk Petani Tidak Pernah Mengistiharkan Mereka Sebagai Selatan Siam Mereka Pertani Darussalam Sama Seperti Plastin Yang Di Istiharkan Menjadi Israel Sekarang Tetapi Perjuang Plastin Tak Menyebut Mereka Sebagai Israel Mereka Selatan Thailand Mereka Perjuang Petani Tuan Tuan Inilah Negara Rasanya Tenggara Jatuh Serentak Kepada Tentera Azam Modern Dipimpin British British Boleh Berpakat Dengan Belanda Sebab Mereka Sama Protestan Dan Sepanyol Boleh Berpakat Dengan Petugis Sebab Mereka Sama Katolik Di Mana Ada Petugis Disitar Sepanyol Di Mana Ada Belanda Disitar Ada British Sebab British Dengan Belanda Mereka Boleh Tukar Sama Suka Asalnya Melaka Di Bawah Belanda Bangka Hulu Di Bawah British Tukar Sama Suka Dan Nasib Kita Berubah Sama Suka Dan Jatuh Jatuh Seluruh Umat Islam Tidak Negara Lagi Selepas Kita Dijajah Ketika Itu Sudah Satu Tahun Kita Duduk Di Tempat Yang Paling Bawah Dalam Sejarah Malaysia Tak Pernah Kita Bada Di Paling Bawah Sebagaimana Yang Kita Saksikan Dalam Sekarang Tau Ini Tuan Tuan Jangan Takut Jatuh Sebab Kita Tak Jatuh Lagi Sebab Kita Duduk Paling Bawah Kita Ada Tempat Untuk Jatuh Perjuang Plastin Yang Pertahankan Negara Mereka Mereka Disebut Sebagai Pengganas Apakah Ada Lebih Hina Bila Ini Iraq Pertahankan Negara Mereka Diseram Oleh Mereka Iraq Jadi Pengganas Apakah Ada Lebih Hina Kita Pertahankan Kita Disebut Sebab Pengganas Kita Paling Hina Dalam Sejarah Manusia Tuan Kalau Kita Sedal Kita Belajar Sejarah Yang Sebenarnya Kita Berada Di Bawah Lembah Yang Sangat Dalam Mari Kita Bangkit Bersama Sebab Kita Tak Boleh Jatuh Lagi Sebab Tak Ada Tempat Terjatuh Harus Kita Bangkit Doktor Hadrian Mengatakan Kita Tidak Jatuh Lagi Sebab Tak Ada Tempat Terjatuh Kita Harus Bangkit Kembali Roda Asalnya Berputar Sekali Di atas Sekali Di bawah Dulu Kita Di atas Sekali Di bawah Sekarang Mereka Di atas Kita Di bawah Jangan Bertukar Sebab Roda Akan Berputar Yang Atas Akan Jatuh Yang Bawah Akan Naik Itu Kita Belajarkan Sejarah Yang Benar Dan Siapa Yang Tak Belajar Sejarah Sejarah Akan Ajar Sekali Lagi Siapa Yang Tak Belajar Sejarah Sejarah Akan Ajar Sekali Lagi Itu Sebab British Hapuskan Pelajaran Sejarah Kepada Pelajaran Melayu Supaya Kita Tak Tahu Sejarah Kita Lepas British Pergi Kita Hapuskan Sejarah Dan Kita Buta Sejarah Pelajaran Kita Buta Sejarah Mari Kita Lihat Kembali Tadi Saya Ceritakan Masjid Nabawi Masjid Nabawi Ialah Masjid Yang Disebut Dalam Hadis Ini Ialah Masjid Yang Punya Seribu Kali Ganda Dari Masjid Lain Kecuali Masjid Masjid Yang Punya Kelebihan Seratus Kali Daripada Masjid Lain Dan Masjid Aksa Ialah Lima Ratus Sekali Daripada Masjid Lain Dan Masjid Nabawi Sebagaimana Dalam Hadis Ini Masjid Hazard Masjid Aksa Bahawa Tak perlu Kita Bersampaya Untuk Melawat Masjid Kecuali Tiga Masjid Masjid Nabawi Masjid Aksa Dan Masjid Aksa Sekarang Sejak Jatuh Maka Jatuh Kedan Itu Dan Masjid Nabawi Mula Menggunakan Elektrisiti Pada Tahun 1909 Yang Dilakukan Oleh Seorang Jurtur India Yang Perkenalkan Elektris Di Masjid Nabawi Lebih awal Daripada Masjid Masjid Hora Ketika Itu Masjid Nabawi Telah Disinarik Oleh Lampu Elektrisiti Yang Sebelumnya Mereka Menggunakan Minyak Zaitun Dan Minyak Zaitun Ini Minyak Yang Bersih Apabila Kita Letakkan Tepi Dinding Maka Minyak Ini Asap Dikumpulkan Untuk Menulis Kitab Dan Setiap Minyak Zaitun Dikumpulkan Jelaga Untuk Dicantungkan Dengan Yang Lain Untuk Jadikan Perkesan Dapat Kitab Itulah Yang Berlaku Di Masjid Nabawi Satu Masa Dulu Dan Sejarah Ini Masjid Panjang Saya Tidak Dapat Sempat Untuk Menghabiskan Kesah Yang Panjang Ini Sehinggal Akhirnya Kita Bina Masjid Yang Cantik Ini Masjid Nabawi Yang Cukup Hebat Ini Sekarang Ada 41 Pintu Asalnya Tidak Banyak Pintu Tetapi Sekarang Sudah Ada 41 Pintu Dan Di Atas Pintu Setiap Pintu Dulis Masuklah Kedalam Syurga Dengan Sejahtera Dengan Penuh Keamanan Dan Diataskan Di atas Setiap Pintu Dan Semudah-mudahan Dengan Sejarah Ini Lebih Menjiwai Kita Bagi Para Pengunjung Bagi Pesejarah Dan Bagi Jemaah Haji Yang berada Tanah air Yang akan Berangkat Ataupun Jemaah Haji Yang sudah Berada Di sana Dan Saya minta maaf Karena saya terlebih Masa Dan saya Sudah Dengan Bila Taufik Soal Anda Berita Tunggu Jemaah Assalam S